Intro Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di PAU Podcastnya Aufa dan Wulan Oke, hari ini kita Masih ngebahas something yang Mungkin gak penting, tapi mungkin penting ya Mungkin membuat diantara kalian penasaran Oke, nah ini Aku mau bertanya nih Semua makhluk hidup Itu kan ciri-cirinya salah satunya bernafas Bener kan? Betul Nah, bernafas itu kalau manusia Itu pake apa enggak? Aku yang tanya, aku ditanya Iya, gak apa-apa ya, biar aku yang tanya Oke, paru-paru Masa insang? Manusia gak ada insangnya kan? Gak ada Oke, terus habis itu Kalau kata kulit sama paru-paru Nah, kulit dan paru-paru Tapi manusia juga punya kulit Iya Apakah manusia bisa bernafas dengan kulit juga? Atau cuma paru-paru doang? Kira-kira bisa apa enggak? Nah, itu pertanyaan dulu Kira-kira bisa apa enggak? Mungkin enggak Mungkin Kan kita bernafasnya disebutnya paru-paru kan Enggak, paru-paru dan kulit Gak ada kan Manusia bernafas dengan apa? Paru-paru pasti Enggak ada paru-paru dan kulit Kalau enggak ada paru-paru kan kita bisa Enggak lah Karena enggak bisa mendapatkan oksigen gitu kan Nah, terus gimana ini? Oke, itu nanti jawabannya di akhir aja ya Jadi nontonnya sampai akhir Oke, begitu ya Kita mau membahas apa dulu berarti? Kita bahas ini dulu, makhluk hidup Makhluk hidup, oke Akurannya besar apa kecil? Kita besar lah dibandingin sama amoeba gitu kan Tadi amoeba kan bener ya Amoeba itu adalah salah satu makhluk hidup yang satu sel atau uniseluler Oke Kalau manusia dan makhluk hidup lain misalnya tumbuhan hewan itu kan Semuanya multiseluler atau banyak sel gitu kan Nah, kalau amoeba itu dia satu sel Tapi satu selnya itu dia bisa berfungsi seperti individu yang utuh Sama kayak manusia, dia juga bisa makan ya kan Bisa mencerna makanan Bisa buang air Bisa pipis juga Bisa mengeluarkan cairan Dia juga peka sama rangsang juga Berkembang biak juga Berkembang biak, bernapas juga membutuhkan oksigen ya gitu Nah, kalau manusia Tapi kan kalau amoeba itu bisa langsung mengambilnya dari lingkungan Tidak perlu bantuan organ Karena dia satu sel Oke, langsung aja itu yang dibutuhkan langsung aja diserap Nah, kalau manusia Manusia itu kan ada miliaran sel Iya, benar Sel-selnya banyak Banyak banget Jadi jumlah pastinya ada itu ilmuwan itu belum sepakat untuk jumlahnya Sekitar 30-40 miliar Bahkan bisa lebih Kan setiap individu juga beda kan pasti Iya, ukurannya beda Dan tingginya beda Gemuknya beda gitu kan Ya, pasti ukurannya beda Gak apa-apa ya Oke Jumlah sel yang miliaran itu Kebutuhannya juga sama dengan satu sel amoeba itu Butuh makan Butuh membuang gas Buang air Butuh pekat terhadap rangsang Butuh Semuanya Oksigen Butuh semuanya Sama kayak amoeba itu tadi Nah, tapi Gimana caranya untuk mencukupi kebutuhannya? Nah, gak tahu Padahal tidak semua sel itu bisa kontak dengan dunia luar Misalnya kita bahas disini adalah oksigen ya Nah, sel-sel itu kan butuh oksigen Nah, kalau sel hati Cara mendapatkan oksigennya gimana? Dia sampai kita mati pun gak akan kena udara Iya kan? Iya Dia di dalam terus Nah, caranya gimana? Nah, mendapatkan suplai oksigen dari darah Dari darah, ya Darah itu kan mengakut oksigen dari sel-sel makanan Oksigen masuk ke paru-paru Lalu diangkut oleh darah Diedarkan ke setiap sel tubuh kita Nah, pertanyaannya Apakah kita bisa mendapatkan Apakah ada sel-sel di tubuh kita yang bisa mendapatkan udara langsung? Ada dong yang disini Ada Iya, betul sekali Kan yang disini langsung kontak kan ini? Bener Jadi, sel-sel di permukaan kulit Itu ternyata bisa juga mendapatkan oksigen langsung dari udara Gak harus menungguin dari paru-paru tadi ya? Gak harus Tapi gak semuanya ya Hanya sampai kedalaman sel tertentu aja Yaitu sampai 0,40 mm Di bawah permukaan kulit? Iya Jadi sel itu kan berlapis rapis Sampai tadi 0,40 mm Wow, kecil ya Itu adalah sel-sel yang bisa mengambil langsung dari Kebutuhan oksigen dari udara langsung Nah, kalau di bawahnya Ya, dapatnya dari Pembulu udara atau kapilar dara Kayak gitu Kenapa? Karena selnya kan banyak banget Gak cukup Kayak gitu Difusi itu kan harusnya menembus ke Kedalaman tertentu gak bisa sampai dalam banget Itu memang keinginannya sendiri Si selnya ngambil dari luar Atau memang Yaudah dia males ngambil dari dalam gitu Atau gimana sih? Keinginannya sendiri Iya kan? Atau mereka bisa dapat dari dalam Dapat dari luar juga? Iya bisa dapat dari dalam Bisa dapat dari luar juga Tapi kalau dari luar bisa Kenapa harus dari dalam? Maruk ya Si selnya ya Kan bisa double ya Tapi ada juga sel yang hanya bisa dapatnya dari luar Loh ada tuh? Ada Di manusia? Ada di manusia Di mana coba? Di luar Di permukaan luar Tapi gak ada darahnya Kan darah yang bawa oksigen Mata dong Mata dong Kenapa? Jadi mata Kalau kita lihat mata Itu kan ini kan putih ya Yang putih-putih ini ada kapilar dara Tapi kalau bagian yang hitam Yang depan Yang depan Itu kan iris ya Ya kan? Di depan iris Itu kan ada kornea Kornea itu bening Kenapa dia harus bening? Supaya bisa ditembus cahaya Cahaya bisa kita lihat Kalau kornea gak bening Nanti kita buta Kayak gitu Kalau ada Pembunuh darah Yang ke kornea Maka otomatis akan menghalangi penglihatan Oh iya benar juga ya Benar Kan harus bening Tidak boleh ada yang lain Boleh ada kekeruhan Sedikit Kalau ada pembuluh berarti Ya itu menutupi Tidak jadi bening lagi Benar Padahal Apa Kornea itu kan butuh Supply Butuh oksigen juga kan Butuh oksigen Yang biasanya dibawa oleh Pembunuh darah Maka dari itu Karena dia letaknya di depan Maka dia langsung mengambilnya Dari luar Oh gitu Jadi dia tidak mungkin Mengambil dari dalam ya Iya tidak mungkin Pasti dari luar Ada lagi juga Apa? Ada lagi Di mana di kornea Belakangnya itu kan ada cairan Namanya ekosumer Terus kemudian Belakangnya itu ada Iris Yang memberi warna mata Nah di tengahnya kan ada pupil Di tengahnya itu ada pupil Yang buka tutup ya Eh benar gak sih? Betul Nah setelah itu kan ada lensa Lensa itu juga dia Ini terdiri atas sel-sel Oh Di mana dia juga butuh Oksigen Tidak ada pembuluhnya? Tidak ada kalau di lensa Itu pokoknya di lensa Sama di kornea itu Tidak ada pembuluh darahnya Tapi kan lensanya itu Udah di dalam-dalam tadi mbak Masih bisa ke supply dari luar juga? Masih bisa Kenapa? Karena di bawah kornea itu kan ada cairan Atau akosumor Nah Cairan itu adalah salah satu perantara Proses difusi oksigen Makanya kalau kata itu kan kulitnya basah Basah itu mempercepat proses difusi oksigen Oh gitu Jadi Udah dari luar Didapetin masuk ke kornea gitu ya Terus habis itu Ada yang diserap sama si akosumor tadi Disalurin le Gitu Oh gitu Terus nutrisinya dapat dari mana? Sel-sel mata itu Sel-sel kornea mata itu nutrisinya dapat dari mana? Dari Air mata Karena kita udah ngebahas kemarin ya Jadi aku ngerti Aku udah agak paham ya Kan ada air mata yang berfungsi salah satunya Selain buat hormon juga Membasahi Ada Membawa nutrisinya Membawa nutrisinya Gara-gara Gitu Oh gitu Iya Udah So jawabannya apa jadinya? Jawabannya Jadinya Bisa Bisa Jadi ternyata Tertentu Gak bisa memenuhi Karena sel kita itu sangat banyak Tapi sebagian besar kan Yang tidak kontak dengan udara luar kan Bener gak? Iya bener Karena tulit kita juga Kalau dibandingin sama Yang di dalamnya Pasti luasan yang di dalam lah Daripada yang di luar gitu ya Berarti aku bisa nyebut Kalau misalkan ada Guru biologi tanya kayak gitu Manusia binafas dengan apa Kenapa kalau aku jawab Paru-paru sama kulit Bener gak? Paru-paru sama kulit? Paru-paru organ utama Kulit bisa Tapi hanya Sebagian kecil aja Nanti penonton kita bingung kan Kita tanya sama guru biologinya Manusia binafas dengan apa? Mereka jawabnya Paru-paru dan kulit Gitu kan gimana? Jadi jawabnya biasanya organ utamanya ya Organ utamanya adalah Paru-paru Kenapa organ utama? Kenapa paru-paru efektif Untuk mengikap oksigen? Kenapa? Tempat pertukaran oksigen di paru-paru Itu apa? Yang di dalam Gak tau namanya Alveolus Alveolus itu bentuknya kayak anggur gitu kan Oh iya Kenapa gak polosan aja? Kenapa harus kayak anggur? Gak tau Takdir Bener kan ya? Iya sih Tapi kan takdir itu pasti ada tujuannya ya kan Bener Tuhan itu membuat tanpa tujuan tertentu Nah itu fungsinya manusia buat berpikir untuk tahu Kegunaannya Terus tujuan dari Tuhan Dan akhirnya kita Apa ya Agamanya Lebih Mendalami Lebih mendalami gitu ya Jadi Kenapa ya? Ya kenapa Alveolus coba kalau Alveolus itu lurus gini aja Maka luas permukaannya kan segini doang Bener Tapi kalau dia merungkel 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 Kalau ditarik Itu kan Lebih luas yang merungkel itu Sama kayak usus Iya betul Jadi lebih panjang Karena dia penumpahnya lebih beba Untuk penyerapan Berarti menyerapnya lebih banyak Betul Oh gitu Sama kayak anduk Coba kalau anduk itu polos Nanti kalau kita mandi gak kering-kering Anduk itu kan ada Itu ya Kayak bulu-bulunya Bulu-bulunya itu akan memperluas bidang permukaan Untuk menyerap air di permukaan tubuh kita Oh gitu Jadi ada tujuannya ya Iya Gitu Jadi kalian kalau misalkan ditanya sama guru Jawab aja Paru-paru Nah kalau kalian mau jawab paru-paru dan kulit Jelentrein Biasanya apa ya Silahkan dituliskan di bawahnya ya Kenapa kalian jawab kulit ya Atau kasih aja video ini Iya bener ya Biar guru kalian gak pusing ya Nanti kalian jawab itu langsung dicoret ya Salah Masa manusia pakai kulit gitu ya Mungkin kata Nah kalian bisa jawab tuh Bu gini nih kenapa bisa pakai kulit gitu kan Iya betul Jadi semuanya harus dengan alasan Kalau guru dikasih jawaban Jawabannya tidak sesuai gurunya kan Sebenernya kalau aku gak apa-apa sih Asalkan alasannya jelas Alasannya jelas Tepat tidak keluar dari materi gitu ya Maksudnya ya Tidak keluar dari konsep materi yang diajarkan gitu ya Betul Tapi kalau udah jawabnya sembarang Ngeyal Salah lagi sama konsep berai itu apa itu ya Itu yang penting kalian harus bisa ngejawab Intinya kayak gitu Iya Ada alasannya So itu tadi ya Bahasan kita tentang hari ini Tentang paru-paru dan kulit Yang digunakan untuk organ bernafas Eh bukan organ ya Kalau organ cuma paru-paru guys Kalau kulit membantu aja Yang kekurangan gitu kan ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Stay tune terus di channelnya Alva Jangan lupa komen Subscribe juga channelnya Mbak Awal Bulan See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh